Hai semuanya balik lagi di channel Raiga dan Indra Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti selalu happy Di video kali ini Raiga bakalan ngebahas tentang rumor yang sangat-sangat lagi happening banget di dunia perpejenan internasional Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel Raiga dan Indra Ayo guruan di subscribe channel Raiga dan Indra Kita langsung aja bahas rumor tersebut Sebenernya bukan kali pertama gosip IMG melepaskan East Universe Organization Di tahun 2019 yang lalu juga sempat beredar kabar bahwa IMG melepas East Universe Organization Tapi kabar itu gak terbukti karena sampai penyelenggaraan East Universe 2019 East Universe masih di bawah naungan IMG Tapi kali ini gosip bahwa IMG telah melepas East Universe Organization ini semakin kuat Karena ada beberapa bukti yang cukup kuat Bukti tersebut berawal dari komentar Vicente yang diketahui adalah seorang stylist team makeup dari Chee Salah satu sponsor juga dari Miss Universe Di laman Facebooknya Vicente berkata bahwa IMG bukan lagi pemilik Miss Universe Sehingga aturan kemungkinan akan berubah Nah yang kita ketahui kan setelah dipegang oleh IMG Miss Universe cukup banyak perubahannya Dari mulai placement perbenua Mereka mencari Miss Miss Queen-Queen yang unik memiliki background yang unik Mereka mencari Queen-Queen yang well spoken Dan masih banyak lagi aturan yang berbeda dengan zamannya Donald Trump Terus Vicente membalas lagi komentar salah satu netizen di Facebook Pertanyaannya adalah siapa pemilik MU sekarang Dia menjawab segera akan diumumkan Nah dan ada beberapa bukti lagi Kalau Instagram Miss Universe men-unfollow Paula Sugard Jadi Paula Sugard ini adalah president of Miss Universe Organization Nah dari situ semakin menguat bahwa IMG tidak lagi memiliki Miss Universe Dari situ semakin banyak orang jadi kepo pengen tau siapa pemilik Miss Universe yang baru Bahkan mereka banyak banget bikin wishlist-wishlist harapan mereka yang bakal membeli Miss Universe Organization Ada yang berharap Donald Trump balik lagi beli organisasi tersebut Ada juga yang berharap Kardashian family untuk memiliki Miss Universe Organization Dan juga ada gosip-gosipnya Pemilik lisensi Miss Universe Columbia yang baru bakalan membeli Miss Universe Organization Pokoknya masih banyak banget Ada lagi Telemundo Jadi Telemundo itu adalah televisi di Amerika Serikat yang menyiarkan acaranya dengan bahasa Sepanyol Jadi Telemundo ini sempat bekerja sama dengan Miss Universe cukup lama Tapi di tahun 2015 mereka memutuskan kontrak kerjasamanya Dikarenakan statement rasisme yang cukup menyentil orang-orang Latin dari Donald Trump Telemundo memilih untuk hengkang dari Miss Universe Tapi di 2019 dia kembali lagi menyiarkan Miss Universe Dan dikabarkan Telemundo akan membeli Miss Universe Organization Dan yang terakhir dikabarkan membeli Miss Universe Organization adalah LCS Group Perusahaan besar milik keluarga Simpson dari Filipina Dan LCS Group ini adalah sponsor utama Miss Universe 2016 waktu di Filipina Kalau kalian berharap siapa nih yang bakalan menjadi pemilik Miss Universe yang baru Kalau aku berharap Miss Universe ini dibeli oleh orang yang tepat, orang yang tau gitu kan Jadi tidak merubah aturan-aturan Miss Universe Yang aku harapkan Miss Universe itu seperti eranya Donald Trump yang mewah, yang keren banget Tapi aku juga pengen tujuan sebagai beauty queen itu tetap seperti Miss Universe di era IMG Jadi rumornya bukan hanya IMG yang melepaskan Miss Universe Organization Tapi Miss USA dan Miss Teen USA juga dikabarkan akan lepas dari Miss Universe Organization Berita ini semakin kuat bahwa Miss USA dan Miss Teen USA bakalan lepas dari MUO Rumor tersebut semakin kuat karena beberapa waktu lalu beredar foto kalau Miss USA dan Miss Teen USA itu lagi ketemuan gitu sama Crystal Stewart Miss USA 2008 Dan dikabarkan ini Crystal Stewart bakalan menjadi pemegang lisensi Miss USA dan Miss Teen USA yang baru Dan diketahui bahwa Miss USA dan Miss Teen USA Organization bakalan pindah ke Los Angeles dan gak bakalan lagi di New York City Jadi bagaimana kepanjangan berharap Miss Universe Organization ini? Kita lihat kedepannya rumor ini akan berkembang sampai mana Dan harapan aku semoga Miss Universe Organisasi dengan pemiliknya yang baru Bakalan menjadi Miss Universe seperti masa-masa keemasannya dulu Dan apakah Miss USA dan Miss Teen USA bakalan lepas dari Miss Universe Organization? Kita lihat perkembangan selanjutnya Jadi jangan lupa buat semuanya subscribe channel Raiga dan Indra Dan jangan lupa juga di komen dan juga like-nya Dan boleh juga di share ke semua sosial media kalian Terima kasih semuanya Salam pageant lovers Terima kasih Terima kasih Terima kasih